Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Aisyah Nbila Mudah-mudahan sehat selalu ya Nah di video kali ini saya mau ngebahas salah satu penyakit Yang kebetulan saya juga terdiagnosa Nah nama penyakitnya ini hipotiroid Atau dalam bahasa Inggris disebutnya hypotiroid Nah di video kali ini saya mau ngebahas Apa sih hipotiroid Apa sih kelenjar tiroid ini Dan apa sih gejala-gejalanya Kemudian apa sih obatnya Dan satu lagi Apa hubungannya hipotiroid dengan kehamilan dan tubuh kemang janin Buat teman-teman yang penasaran Ikutin terus videonya ya Oke so yang pertama saya mau bahas yaitu mengenai kelenjar tiroid Nah kelenjar tiroid ini Letaknya ada di sini teman-teman Ada di leher dan bentuknya itu seperti kupu-kupu Nah fungsi dari kelenjar tiroid ini adalah untuk menghasilkan hormon Hormon apa aja sih Ada hormon tiroksin Kemudian ada triodotironin Kemudian ada kalsitonin Nah hormon-hormon ini mempunyai fungsi yang benar-benar hebat untuk tubuh kita Jadi si hormon-hormon ini mengatur semua sel-sel yang ada di organ tubuh kita Mengatur sensitivitas tubuh Kemudian mengatur pembakaran energi Kemudian mengatur produksi sel telur Kemudian mengatur juga tumbuh kemang janin Kemudian ada dua penyakit yang sering banget terjadi di kelenjar tiroid ini Kalau kalian teman-teman semua pernah baca atau lihat videonya si Jessica Iskandar Nah beliau itu kan punya yang namanya hyperthyroid Nah hyperthyroid ini berarti hormon yang dihasilkan oleh si kelenjar tiroid itu berlebihan Jadi membuat kerja tubuh kita itu jadi overwork gitu Nah kalau yang saya punya itu namanya hypothyroid Jadi hormon yang dihasilkan si kelenjar tiroid ini Tidak sesuai dengan masih di bawah gitu levelnya itu di bawah Jadi misalnya kalau ini contohnya aja ya Misalnya kalau standarnya antara 1 sampai 4 Nah kalau misalnya punyanya saya itu ya kurang gitu Kalau punyanya si Jessica itu malah berlebihan Seperti itulah kasarnya ya teman-teman Nah kemudian gejala-gejala apa aja sih yang saya alami khususnya Setelah saya akhirnya terdiagnosis dengan hypothyroid Jadi hypothyroid ini bikin orang yang menderitanya itu gampang capek Kemudian gampang capek ini maksudnya kayak gini ya teman-teman Kita itu gak beraktifitas banyak Tapi badan kita itu kayak yang lemes remuk gitu Kayak gitu lah Terus kemudian kalau hypothyroid ini bikin gampang lupa Jadi saya itu kalau misalnya mau ke Oh iya saya mau ngambil sesuatu misalnya ke kamar gitu Nanti pas udah ke kamar itu saya lupa mau ngambil apa gitu Ntar pas keluar lagi Oh iya tadi mau ngambil ini ya gitu Seperti itulah gitu Kemudian yang ketiga itu bikin constipated Jadi bikin apa sih namanya susah buang air besar Kemudian kulit saya ini Yang keempat kulit saya ini terasa kering banget gitu Walaupun misalnya udah pake lotion juga Tetep aja kulit itu kering banget gitu Kemudian yang bener-bener saya alami banget itu Yang kerasa itu rambut rontok Jadi rambut ini kalau misalnya belum disisir aja bangun tidur gitu Di pillow itu di bantal itu udah banyak banget rambut Terus gak usah disisir aja jadi gini aja Rambut itu udah banyak banget gitu rontoknya Tapi ya alhamdulillahnya sih Saya gak ngerasa rambut saya tipis gitu Walaupun tiap hari itu pasti banyak banget yang ngerontok gitu Kemudian berat badan itu cepet naik Dan susah turunnya Walaupun misalnya kamu Walaupun misalnya saya udah makannya udah normal gitu Dan gak terlalu over banyak gitu Gak suka ngemil juga Tapi berat badan ini terus naik Dan kalau mau turun itu susah banget Kemudian gejala lainnya Ada yang hate-nya itu tergak teratur Periodnya gak teratur Tapi kalau saya sendiri sih Saya ngalaminnya period saya teratur Cuman ada misalnya dalam setahun itu Mungkin satu atau dua kali yang misalnya Malah lebih cepet Dari yang sebelumnya gitu Nah kemudian gejala yang berikutnya itu Adanya persendian sakit Jadi masel-masel itu bener-bener Kalau bangun tidur aja itu Pasti kerasa banget Kayak kita habis olahraga Sehari sebelumnya gitu Padahal Enggak tapi sakit banget gitu Sakit lutut Siku kayak gitu Sakit banget Terus Gejala lainnya itu Adanya Sering keguguran Nah kalau misalnya ada teman-teman yang Sering keguguran Itu Perlu di Cek juga Ada kemungkinan Dari hormon tiroid itu Nah kemudian Sering keram Saya dari kecil itu Sering keram banget Di Betis Dan itu Kalau udah keram Sakitnya minta ampun Dan Waktu di Indonesia itu Kita gak ngeh ya Kalau sering keram itu Ada salah satu Gejala penyakit gitu Jadinya ya Gak Gak diperiksa gak apa Jadi saya ketahuannya Malah udah di Kanada ini Nah kemudian Denyut jantung itu Lemah Jadi ya Slow gitu lah Kemudian Yang kerasa banget itu Telapak tangan Dan telapak kaki Nah telapak tangan Dan telapak kaki ini Terasa dingin banget Teman-teman Gak tau kenapa Walaupun cuaca panas Gitu Tapi Tangan sama kaki kita itu Terasa dingin banget Gitu Nah Itulah gejala-gejala Yang bisa kalian Tau kalau misalnya Oh Mengarah ke si Hippo atau Hyperthyroid ini Terus gimana sih caranya Kita bisa tahu Kalau kita ini punya Kelainan Hormon Itu Cuman ada satu Cara yang ketahuan Itu Kita Cek darah Jadi Saya ini Sampai sekarang itu Satu bulan sekali Harus cek darah Supaya ketahuan Level Hormon saya Ada Dimana Gitu Nanti obatnya Disesuaikan Dosis obatnya Disesuaikan Seperti itu Nah Obat untuk Hipothyroid ini Namanya Sintroid Atau Levotiroxin Sodium Nah Kebetulan Saya ini Dapat dosisnya Yang 137 MCG Kemudian Apakah ini Bisa sembuh Ya Kita berdoa Semoga ini Bisa sembuh Tapi Saya Konsultasi ke dokter Dan Dokter juga Bilang Kalau misalnya Oh ya Ibu saya Juga Punya Penyakit ini Sampai Dia tua Minum Obat terus Jadinya Seperti itulah Teman-teman Nah Yang terakhir Yang mau saya bahas Adalah Apa hubungannya Hipothyroid Dengan Kehamilan Dan juga Tumbuh Pemanjianin Jadi Kata dokter Kata dokternya Kalau Si hormon Yang dihasilkan Dari Thyroid Ini Sangat Berpengaruh Dengan Apa Siklus Mens kita Hate kita Jadi Bisa bikin Si hate kita Ini Jadi Tidak teratur Kalau Misalnya Kamu punya Hepatroid Tapi Pada Kasus Saya Saya Tidak Normal Normal Kemudian Berpengaruh Juga Untuk Ovulasinya Jadi Pelepasan Sel telur Dari Indung Telurnya Ini Tidak Pas Waktunya Jadi Pas Misalnya Harusnya Sudah Sel telurnya Ini Harusnya Sudah Terlepas Ini Belum Waktunya Jadi Belum Subur Jadi Sperma Sama Sel telurnya Ini Tidak Bakalan Ketemu Nah Kemudian Kalau Misalnya Sudah Hamil Tapi Misalnya Adanya Keguguran Bisa Jadi Keguguran Karena Hormonnya Tidak Tidak Nyampe Ke Bayinya Terus Bisa Juga Bayinya Tidak Tumbuh Secara Normal Bisa Juga Nanti Adanya Birth Defect Gitu Gak Normal Kemudian Ke Otak Juga Kalau Misalnya Badannya Tumbuh Sempurna Tapi Ada Juga Yang Diserang Otak Jadi Misalnya IQ Anaknya Itu Bisa Jadi Rendah Kemudian Dan Banyak Penyakit Lainnya Juga Karena Kekurangan Thyroid Ini Kekurangan Hormon Ini Jadi Apa Aja Si Yang Dilakukan Sebelum Apa Persiapan Intinya Persiapan Sebelum Kehamilan Jadi Waktu Saya Itu Karena Saya Udah Minum Obat Jadi Distabilkan Dulu Hormon Thyroid Ini Yang Pertama Dengan Cara Gimana Caranya Minum Obat Obat Yang Sintroid Itu Si Levothyroxine Sodium Nama Ininya Ilmiahnya Kemudian Apalagi Sihah Kita Ini Harus Ngejaga Berat Badan Kemudian Kita Harus Sehat Dan Aktif Terus Makanan Juga Nutrisnya Itu Harus Dijaga Gitu Gak Boleh Makan Yang Sembarangan Terus Gak Boleh Ngerokok Atau Alkohol Minum Minum Beralkohol Gitu Gak Boleh Dihindari Kemudian Istirahat Yang Cukup Jangan Begadang Gitu Tapi Kalau Dikasus Saya Malah Susah Tidur Orangnya Atau Orang Kan Beda Beda Terus Minum Air Putih Juga Nah Minum Air Putih Ini Penting Banget Gitu Ya Karena Bikin Badan Ini Jadi Sehat Nah Yang Paling Penting Yang Super Duper Penting Itu Apa Kelola Stress Kamu Dengan Bijak Jadi Kalau Misalnya Kamu Lagi Ngadapin Masalah Itu Jangan Dibawa Stress Dibawa Apa Ya Cara Menikapi Suatu Masalah Itu Jangan Yang Dipikirin Banget Tapi Lebih Ke Cari Solusi Dan Saya Berdoa Semoga Teman Teman Disana Pejuang Hipotiroid Apa Ya Kita Sama Sama Berdoa Dan Berikhtiar Semoga Kita Sehat Selalu Nah Semoga Info Ini Semua Bermanfaat Dan Buat Teman Teman Yang Suka Sama Channel Ini Jangan Lupa Di Subscribe Like Share And Comment See On Next Video Bye Sampai Disini Dulu Ya Video Berikutnya Saya Bakalan Cerita Mengenai Bagaimana Awal Mula Saya Terdiagnosa Dengan Penyakit Hypotiroid Ini Nah Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Subscribe Like Share And Comment See On Our Next Video Bye Bye